Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum wr. wb Alhamdulillah ikhlas kalian di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian kita berutin Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita Batul Bari Syarah Syai Bukhari ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibu Hajar ala sekolah di Rahimahullah di kitab ilmu bab yang keenam ya babu maja'a fila ilmi bab apa yang datang berkenaan dengan ilmu waqawlihi dan firmannya ya ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala waqu'l robbi zidni ilma dan katakanlah berdo'alah ya Tuhanku tambahkanlah untukku ilmu ya jadi ini ada apa tema ya terlebih dahulu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan cukup panjang al-kira atu wa'ala ardu alal muhadithi membacakan dan menyodorkan kepada ahli hadis ya waro al-hasan wa'al-sawri al-hasan albasri meriwayatkan dan subyan wa'al-sawri wa'alik dan imam malik min al-nas al-kira'ah wa'ala bukan mawa'a waro wa'ala dan memandang Hassan al-Masri, Sufyan al-Sawri dan Imam Malik memandang bahwa Kiro'ah, Izzatan itu boleh Jadi membacakan kepada guru Jadi meriwayatkan dengan cara membacakan Dihadapkan guru, itu boleh Selain mendengar langsung dari lisan guru Jadi membacakan kehadapan guru Itu juga boleh Sama dengan mendengar Sebagian mereka berhujah Dalam Kiro'ah, dalam membaca kepada seorang alim Maksudnya dalam bolehnya Meriwayatkan melalui, membacakan kepada seorang alim Bi hadisi dimam ibn Sa'labah Dengan hadis dimam bin Sa'labah Ini hadis ini yang akan dikemukakan Di dalam BAM ini Tapi di sini disebutkan Kutipannya terlebih dahulu Di dalam judul yang dibuat Oleh Ibn Bukhari ini Kuala di Nabi SAW Dia berkata kepada Nabi SAW Apakah Allah memerintahkan Kepadamu untuk Melaksanakan sholat Sholat-sholat Kuala na'am Beliau menjawab Ya Kuala Lalu dia berkata Fahadihi kiro'atun ala Nabi SAW Kuala Kembali ke Ba'duhum tadi Sebagian ulama Berkata Ini adalah membacakan Kepada Nabi SAW Ya Jadi Seperti halnya dalam hadis ini Dimam ya Bin Sa'labah itu Ya Dia Sudah membawa Apa namanya Berita yang dia ketahui Lalu dia Tanyakan kepada Nabi Untuk memastikan Jadi Apakah Allah memerintahkan Untuk sholat Betul dia Sudah mendengar Dimam bin Sa'labah ini Ya Tentang syariat islam Itu melaksanakan sholat Lalu ditanyakan Lagi kepada Nabi Nah ini Sama saja dengan Membacakan Membacakan Jadi Sudah ada Hadis sudah ada Ya kitabnya Dibacakan kepada Gurunya itu Ya Dan gurunya kemudian Mendengar Menyetujuinya Ya Maka setelah itu Kemudian Meriwayatkan Dari guru tersebut Ya Seperti halnya Dimam kemudian Memberitahukan Menceritakan Hadis tersebut Kepada kaumnya Ahbaro dimamun Qaumahu bidhalika Ya Dimam beritahukan Kepada kaumnya Dengan hal itu Fa'ajah zuhu Maka mereka Membolehkannya Ya Membolehkan Apa Dengan hal itu Ya Meriwayatkan dengan Membacakan kepada Seorang guru Seorang alim Wahta jamal ikun Bishoki Ya Yukra'u alal Qaumi Imam Malik Berhujah Ya Dengan Ashokki Ashokki ini Maksudnya adalah Kitab Ya Kitab hadis Kitab yang berisi Hadis Atau Dokumen Yang dibacakan Kepada Suatu kaum Ya Jadi ada Dokumen Seperti Halnya Dalam Persidangan Pengadilan Ketika ada Bukti Yang dibacakan Lalu Kemudian Orang yang Sangkutan Menyetujui Isi Daripada Dokumen Tersebut Ya Begitu Maka Itu Dianggap Dinisbatkan Kepadanya Mereka Mengatakan Ashadana Kulanun Ya Seseorang Telah Bersaksi Kepada Kami Begitu Ya Jadi Seseorang Dinisbatkan Kepada Seseorang Bahwa Dia Bersaksi Dengan Cara Dibacakan Saja Kepada Dia Menyetujuinya Sama Saja Dengan Dia Bersaksi Dan Dibacakan Kepada Mereka Suatu Pembacaan Dan Dibacakan Kepada Orang Yang Membacakan Lalu Yang Membaca Berkata Seorang Telah Membacakan Kepadaku Jadi Menyetujui Pembacaan Sama Dengan Membacakan Yang Dianggap Sebagai Membacakan Juga Tidak Mengapa Yang Membacakan Kepada Seorang Alim Muridnya Imam Bukhari Yang Menjadi Periwayat Apabila Dibacakan Kepada Ahli Hadis Tidak Mengapa Kamu Mengatakan Hadassani Dalam Menceritakan Kepadaku Jadi Walaupun Tidak Berupa Ucapan Langsung Dari Ulisan Guru Itu Tapi Hanya Dibacakan Kepada Dia Gurunya Tersebut Mendengar Menyetujui Isinya Sama Saja Dengan Guru Menceritakan Begitu Maka Tidak Mengapa Kamu Mengatakan Hadassani Alam Menceritakan Kepadaku Walau Asami Itu Abal Ba'asim Ya'kul An Malik Sufyan Aku Mendengar Abu Asim Berkata Dari Malik Dan Sufyan Al-kira'a Al-al-alim Wa-kira'atuhu Sawa Membacakan Kepada Seorang Alim Dan Pembacaannya Itu Sama Saja Jadi Dibacakan Di hadapan Guru Orang yang Berilmu Itu Dengan Guru Membaca Langsung Sama Saja Dalam Majelis Periwayatan Hadis Kalau Guru Yang Membaca Langsung Kadang Kasian Juga Kan Gurunya Lelah Kalau Dia Yang Membaca Langsung Jadi Ada Pembaca Guru Hanya Mendengarkan Mengoreksi Misalnya Kalau Ada Yang Pembacaan Yang Salah Itu Juga Sama Sebagai Periwayatan Itu Tema Judul Yang Di Uraikan Yang Cukup Panjang Kemudian Berikutnya Mengumkakan Hadis Yang Tadi Di Imam Bin Sa'alabah Itu Hadis Hala Imam Abdul Muhammad Ismail Al-Bukhari Rahim Allah Adasana Abdullah Ibn Yusuf Kualah Adasana Lais An Sa'id Wahual Mak Buri An Syarik Ibn Abdi Allah Ibn Abin Amirin Anas Abin Malik Yaqulu Bahwa Dia Mendengar Anas Bin Malik Berkata Bayna Manah Nujulu Sunma Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Kami Duduk Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di masjid Di masjid Masuklah Seorang Lelaki Yang Menunggang Unta Fa'anah Haufil Masjidi Lalu Dia Menambatkannya Di masjid Sunma Alayhi Kemudian Dia Mengikatnya Sunma Alayhi Kemudian Dia Berkata Kepada Mereka Kepada Para sahabat Ayukum Muhammadun Ya Siapa Di antara Kalian Atau Yang mana Dari kalian Muhammad itu Jadi Yang mana Muhammad itu Pertama Menanyakan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Wannabiyu Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Mutakiun Bayna Zohronihim Ya Bersandar Ya Mutakiun Bayna Zohronihim Di tengah Pada sahabat Sedang bersandar Rasul Sallallahu Fakul Nah Lalu Kami Berkata Menjawabnya Hadar Rajulul Abiyadu Mutakiun Ya Lelaki Yang Putih Ini Yang Sedang Bersandar Fakul Lahu Ar-Rajulu Ya Maka Orang Itu Berkata Kepada Beliau Ya Kepada Nabi Sallallahu Assalam Yang tertuju Kepada Nabi Seperti Yang Ditunjukkan Oleh Para Sahabat Ya Ibn Abday Abdil Mutalib Wahai Ibn Abdil Mutalib Ya Ini Panggilannya Ibn Abdil Mutalib Jadi Huruf Menidaknya Dihilangkan Asalnya Ya Bena Abdil Mutalib Ya Dihilangkan Langsung Kepada Munadanya Ibn Abdil Mutalib Wahai Ibn Abdil Mutalib Maka Nabi Sallallahu Assalam Berkata Kepadanya Ya Aku Sudah Menjawab Fakalar 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 Rajulu Ya Lina Bisa Sallam Ya Aku Apa Namanya Maka Lelaki Itu Bertanya Kepada Nabi Sallam In Nisa Iruka Famushad Didun Alaika Fil Masalah Sesungguhnya Aku bertanya Kepadamu Bertanya Kepadamu Ya Mungkin Persoalan Itu Pertanyaan Itu Berat Buatmu Musyad Ya Jadi Memberatkan Ataupun Menyulitkan Ya Dia Menyulitkan Atasmu Ya Dalam Permasalahannya Dalam Pertanyaannya Itu Tetapi Jangan Engkau Merasakan Sesuatu Terhadapku Ya Jadi Maksudnya Jangan Ada Ganjalan Atau Ketidaksenangan Jadi Maksudnya Agar Menjawab Dengan Senang hati Walaupun Dia memberikan Pertanyaan Yang sulit Lalu Lalu Kata Nabi Assalam Fakola Salma Badala Tanyakanlah Apa Yang nampak Atau Apa Persoalan Tanyakan Fakola Maka Orang itu Berkata Asalukah Birobbika Warobbiman Koblaka Aku Bertanya Kepadamu Demi Robmu Dan Rob Orang Yang Sebelum Apakah Allah Mengutusmu Kepada Manusia Seluruhnya Jadi Dimambin Ini Dimambin Sa'labah Ini Sebelumnya Berarti Dia sudah Mendengar Para Ulama Hadis Mengambil Kesimpulan Atau Petunjuk Dari hadis Ini Bahwa Seperti Halnya Kitab Itu Sudah Tersebar Sudah Diketahui Lalu Dibacakan Kepada Sehnya Itu Jadi Seperti Dimambin Sa'labah Sudah Mengetahui Tentang Islam Bahwa Apakah Allah Mengutusmu Kepada Seluruh Manusia Ditanyakan Kepada Rasul Assalam Fakola Allah Allah Manam Nabi Salam Menjawab Ya Benar Aku Bersumpah Kepadamu Atas Nama Allah Aku Bersumpah Kepadamu Atas Nama Allah Apakah Allah Memerintahkan Supaya Apakah Allah Memerintahkan Agar Kita Sa'um Pada Bulan Ini Ya Dari Dalam Satu Tahun Sahab Nabi Menjawab Allah Benar Ya Ini Kan Ada Hamzah Ya Hamzah Istifam Allah Allah memerintahkanmu agar engkau mengambil sodak toh ini dari orang-orang kaya di antara kami. Dan engkau membagikannya kepada orang-orang miskin kami. Nabi SAW. Allahumma na'a. Demi Allah. Orang-orang lelaki itu berkata, aku beriman. Dengan apa yang kau bawa. Sungguhnya aku adalah utusan orang di belakangku dari kaumku. Aku adalah imam bin Sa'labah. Aku bani Sa'ad bin Bakrin. Saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Ru'ahu Musa wa'ali. Ibnu Abdil Hamid. An-Sulayman Sabit an-Anasin an-Dabit s.a.w. Bihadzat. Wa'uluhu babul kira'ah wal'ard alal muhaddis. Ini penjelasan Ibnu Anjar. Perkataan Imam Buhari, bab kira'ah membacakan dan menyodorkan kepada ahli hadis. Hanya saja Imam Buhari itu membedakan di antara keduanya, di antara kira'ah dan ard itu. Bil'adfi dengan mengatopkan. Karena dengan atop itu menuntut adanya perbedaan. Kalau tidak berbeda, kenapa tidak disebutkan satu saja? Kira'ah saja. Tapi diatopkan. Kira'ah wal'ard. Berarti menunjukkan adanya perbedaan. Dalam kaedah disebutkan al-atpu taktadil mugayar. Ya atop itu menuntut adanya perbedaan. Lima baynahuma ya minal umumi wal khusus. Karena di antara keduanya itu ada umum dan khusus. Karena seorang murid apabila membaca, ya itu lebih umum daripada sebatas menyodorkan dan yang lainnya. Dan ard itu tidak terjadi ila bil'kiru'ah. Kecuali dengan membacakan. Liannal arda ibaratun amma yu'aridu bihi ta'ribu. Karena ard itu adalah suatu istilah. Yang apa, dari sesuatu yang disodorkan seorang murid. Dia asla syaihi ma'ahu atau ma'a gairihi asal syaihnya. Ilmu syaihnya atau hadis syaihnya bersamanya. Atau bersama yang lainnya dengan kehadiran guru itu. Bahwa ahosu minal kiro'ah. Dan dia lebih khusus daripada kiro'ah. Jadi ard itu seorang murid yang langsung menyodorkan kepada guru itu. Langsung menyodorkan kepada guru. Baik dia sendiri atau ada temannya bersamanya. Jadi langsung disodorkan kepada guru itu. Berbeda dengan pembacaan yang lebih umum. Kalau pembacaan lebih umum dalam majlis yang umum. Majlis pembacaan secara umum. Kalau ard itu langsung disodorkan di hadapan syaihnya itu. Maka sebagian dan sebagian mereka lebih memperluas. Maka dia menggunakan secara mutlak. Atas apabila menghadirkan kitab. Kitab ya hadis itu. Kepada syaihnya. Panathorofihi. Lalu dia melihat. Kepadanya. Wa'arofa syihatahu dan mengetahui kebenarannya. Wa'azina lahu an-nyarwiahuanhu. Dan mengizinkannya untuk meniwayatkan darinya. Min goiri an-nyuhadisahu bihi. Tanpa guru itu menyebutkan secara langsung. Mengabarkan atau menceritakan secara langsung. Atau murid itu membacakan kepadanya. Jadi ada ya sebagian para ulama yang lebih memperluas. Makna ard itu hanya sebatas memperlihatkan. Berarti kalau begitu ya. Hanya sebatas melihatkan kepada guru. Lalu guru melihat kitab itu. Lalu mengizinkan untuk meniwayatkan darinya. Walaupun tanpa dibacakan. Tapi kemudian dikomentari oleh Ibn Hajar. Walha'ku an-nahadayusamma ardal munawalah bitaqid lal itlaq. Lal itlaqi. Yang benar bahwa yang seperti ini. Dinamakan dengan arad munawalah. Arad munawalah saja. Jadi kalau tanpa ada pembacaan. Tidak dibacakan. Itu disebut arad munawalah. Hanya mengizinkan. Untuk meriwayatkan dari kitab itu. Bitaqid dengan adanya batasan. Maksudnya harus disebut arad munawalah. Tidak arad. Tidak secara mutlak. Arad saja. Lal itlaq. Maka aduk salab. La ya'taduna illa bima sami'u min alfazil masyaihi duna ma yukra'u alayhim. Sebagian ulama salab terdahulu. Tidak menganggap. Kecuali apa yang mereka dengar dari lafad-lafad syekh mereka. Dari lafad-lafad syekh. Selain yang dibacakan atas mereka. Jadi kenapa yang membahari mengemukakan bab ini. Judul ini. Tema ini. Untuk menjawab sebagian anggapan. Bahwa meriwayatkan hadis itu harus langsung mendengar. Harus langsung. Walaupun tentu dia martabatnya lebih tinggi. Kalau mendengar langsung. Ya harus mendengar ya. Dan tidak menganggap pembacaan ya. Pada mereka itu. Sebagai kebolehan ya. Dalam meriwayatkan. Maka disini Imam Bukhari. Mengumumkakan bahwa hal itu boleh ya. Wali haza bau wa balbukhari wa ala jawazi. Oleh karena itu. Imam Bukhari membuat bab atas kebolehannya. Wa awurada fihi kawlal hassan. Dan mengemukakan di dalamnya perkataan hassan. Awahu al-basri. Yaitu hassan al-basri. La ba'sa bil kira'ati alal alim. Tidak mengapa membacakan kepada alim. Tumma asnadahu ilaihi. Kemudian. Menyandarkannya. Kepadanya. Ba'daan al-laqahu. Setelah dia mengomentarinya. Begitu pula dia menyebutkan dari sufyan al-shauri. Wa malik mausulan. Dan malik. Secara bersambung. Summa asnadahu ilaihi ba'daan al-laqahu. Kemudian imam Bukhari itu menyebutkan sanatnya. Sanat kepadanya. Kepada Hasan al-basri. Setelah imam Bukhari menyebutkannya secara mu'alak. Mu'alak ini istilah. Mu'alak itu berarti. Jadi imam Bukhari langsung. Menyebutkan. Yang mengatakannya itu misalnya. Hasan al-basri. Tanpa menyebutkan sanatnya. Itu namanya mu'alak. Kalau disebutkan sanatnya. Berarti asnadahu. Berarti disebutkan sanatnya. Begitu juga menyebutkan dari sufyan al-shauri. Malik mausulan. Secara bersambung. Ya anna huma sawwaya bainasamai minal adimi. Walqiro'ati alaihi. Bahwa keduanya itu menyamakan. Antara mendengar dari seorang alim. Walqiro'ah alaihi. Dan membacakan kepadanya. Wa qauluhu ja'izan. Perkataannya ja'izan. Boleh wa qa'afi riwayati abidharin ja'izatan. Terdapat dalam riwayat abidhar. Riwayat apa lain. Dalam riwayat kan. Sohibu'ari. Dengan lafaz ja'izatan. Menggunakan. Amar butoh. Ay al-kiro'ah. Maksudnya adalah al-kiro'ah. Kalau ja'izatan ya berarti. Sifat atau hobar ya. Kepada kiro'ah. Al-kiro'ah ma'anas. Ya anna samaa'la niza'afihi. Karena mendengar tidak ada perselisihan di dalamnya. Karena kalau mendengar langsung dari lisan guru itu tidak ada perbedaan pendapat. Perselisihan bahwa itu semuanya bisa diterima dalam periwayatan. Ya baik sampai di situ dulu. Untuk pembahasan pada kali ini. Wallahualam. Al-kiro'ah ma'anas. Kalau tidak ada. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kajian di pagi hari ini. Terima kasih kepada retanakan sekalian. Atas partisipasinya pada pagi hari ini di kajian rutin Maizu Institute. Insya Allah kita akan bersuah kembali di hari Senin. Juga kami mengajak kepada Bapak-Ibu retanakan sekalian. Barangkali ini berkontribusi dalam bentuk infak sedakoh di Maizu Institute. Boleh langsung dapat menghubungi nomor rekening yang sudah tertera di layar ya. Insya Allah nanti akan disampaikan langsung di grup gitu ya. Untuk informasi infak dan sedakoh. Yang akan digunakan untuk pengembangan dakwah dan perlindungan di Maizu Institute. Demikian untuk kajian dan informasi pagi hari ini. Marilah kita cukupkan dengan mempunyai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno Ustadz Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.